Kisah ini bermula saat seorang bocah yatim piatu bernama Datuk yang sedang diantarkan ke sebuah panti asuhan agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di sana namun tanpa masyarakat ketahui bahwa sebenarnya panti tersebut adalah sebuah kado kriminal yang menjual organ anak-anak yang sudah dititipkan di sana kemudian bertemu dengan seorang pemuda bernama Pelor yang kemudian berkata bahwa ia akan keluar dari serang jurik ini dan menyelamatkan semua anak-anak yang sudah berada di sini agar tidak menjadi korban panti asuhan ini namun niat baiknya seketika Sirna karena dia tiba-tiba diseret untuk menjadi korban selanjutnya dia kemudian dibius yang mana proses pembedahan akan segera dilakukan di sisi lain Arief selaku pemilik bisnis ilegal ini baru saja kedatangan tamu yaitu seorang pengusaha kaya raya bernama Bob yang datang untuk membeli organ dalam milik Pelor setelah melakukan pengecekan sambil melihat proses pembedahannya Bob kemudian berkata kepada Arief apakah ia pernah merasakan penyesalan melakukan bisnis ini dan Arief kemudian menjawab pernah namun ia langsung mengabaikannya menurutnya penyesalan hanya akan menghambat kesuksesan mendengar jawaban Arief tiba-tiba Bob membengang punuk Arief dan disaat yang bersamaan di sebuah ruangan operasi dokter hendak membedah perut Pelor dan tiba-tiba saja Bob mendodongkan pistol ke arah Arief dan langsung mengeksekusinya ternyata si Bob ini adalah pembunuh bayaran dari The Big Board bernama Topan yang sedang berusaha menyelamatkan Pelor yang tidak lain adalah salah satu timnya dan juga menyelamatkan anak-anak yang terjebak di panti asuhan ini ia dibantu oleh seorang perawat yang saat itu sedang berada di dalam ruangan operasi yang juga merupakan rekannya sendiri yang bernama Alpa setelah menghabisi beberapa penjaga disana dengan kemampuan mereka yang sudah terlatih Alpa, Pelor, dan Topan langsung menuju tempat lain untuk menyelamatkan anak-anak tersebut mereka melakukan tugasnya dengan sangat baik sesuai dengan arahan dari atasannya kemudian ketika semua anak sudah terkumpul dan siap untuk keluar dari panti asuhan tersebut anggota The Big Board yang lain yang juga seorang penembak gitu bernama Jengko segera menunjukkan keahliannya untuk membantu pelarian berjalan dengan lancar semua anak akhirnya berhasil diselamatkan sementara itu di tempat lain seorang wanita cantik bernama Dina sedang menunggu ayahnya di sebuah studio foto Dina sendiri berprofesi sebagai seorang polisi karena upacara pelantikannya akan segera tiba dia meminta ayahnya untuk berfoto bersama ayah Dina bernama Petrus dan ternyata si Petrus ini adalah seorang bos The Big Board selama ini Dina tidak mengetahui pekerjaan ayahnya Petrus juga tidak mungkin jujur mengatakan bahwa ia bekerja sebagai pembunuh bayaran namun Petrus berjanji bahwa suatu hari nanti ia pasti akan menceritakan semuanya setelah mengantarkan putrinya untuk pulang Petrus kembali ke markas untuk makan malam bersama anak buahnya yaitu semua anggota The Big Board yang sudah dianggap seperti anak-anaknya sendiri malam itu sambil menikmati hidangan mereka melihat siaran berita tentang mati asuhan Arif dimana dalam siaran tersebut terlihat bahwa anak-anak yang disekat sebelumnya sudah dinamankan namun kepala polisi yang bernama Hasan tetap akan memproses kasus ini karena menurutnya walaupun mereka sudah menyelamatkan anak-anak tersebut dan bertindak layaknya pahlawan mereka tetap harus diadili karena telah melanggar hukum yaitu membunuh orang dalam proses penyelamatan anak-anak tersebut setelah melihat berita tersebut tiba-tiba Petrus berkata bahwa mungkin dalam waktu dekat ia akan pensiun sebagai pembunuh bayaran dan ia berharap topan, alpak, jenggo, dan pelor yang akan meneruskan usahanya ternyata rencana ini dilakukan karena ia ingin menikmati masa pensiunnya dengan tenang bersama Dina dan ia merasa harus melindungi Dina selain itu, ia juga tidak ingin berurusan dengan Hasan yang tidak lain adalah kepala polisi dan juga sahabatnya kesokan harinya saat Petrus sedang mempersiapkan diri untuk pergi menghadiri upacara pelantikan Dina menjadi seorang polisi tiba-tiba datanglah orang asing dengan gerak-gerik yang mencurigakan mondar mandir di depan Imahna dengan sigap, Petrus kemudian mengambil pistol dan segera membukakan pintu namun ternyata itu adalah tetangganya yang ingin memberitahukan bahwa ada kurir yang ingin mengantarkan bunga pesanannya Petrus memang telah memesan bunga tersebut kemarin dan akan diberikan kepada Dina Petrus kemudian menyuruh kurir tersebut untuk menaruh bunga-bunga tersebut di dalam rumah namun tak disangka hal tersebut hanyalah sebuah jebakan semata dalam sekejap, orang asing yang menyamar sebagai kurir ini langsung membunuh Petrus dengan belati yang dibawanya tak lama setelah kurir misterius itu pergi topan kemudian mendatangi rumah Petrus untuk memberikan topi yang ditinggalkan Petrus di markas mereka kedatangan topan kemudian membuat Dina mencurigainya dan menuduhnya sebagai pembunuh ayahnya sehingga Dina langsung menembaknya berkali-kali dengan menggunakan pistol yang tergeletak di lantai sejak kejadian tersebut tidak hanya Dina yang terpukul dengan kematian Petrus tetapi juga topan dan teman-temannya juga karena mereka sudah menganggap Petrus sebagai ayah mereka sendiri setelah kematian Petrus para anggota The Big Bar kemudian memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dan menghilangkan jejak mereka sebelum Dina menemukan mereka singkat cerita 3 tahun kemudian kini Dina tinggal sendirian di apartemen dan selama itu pula ia masih berusaha menyelidiki kasus pembunuhan ayahnya sampai-sampai pekerjaannya di kantor sering terabaikan karena terlalu fokus mengurus kasus tersebut seorang diri komandannya yang menyadari kinerja Dina yang menurun langsung memanggilnya dan menyarankannya untuk mengambil cuti karena selama 3 tahun berkarir Dina belum pernah mengambil cuti awalnya Dina menolaknya karena ia berpikir bahwa hanya dengan bekerja ia akan tetap waras dan bertahan hidup namun karena komandannya terus memujuknya akhirnya ia pun mengambil brosur riburan yang diberikan komandannya tadi dan pulang ke rumahnya sesampainya di rumah Dina kemudian melihat sebuah penginapan bernama Pila Paranais yang tertera di brosur dan tiba-tiba ia teringat akan sesuatu ia segera mengambil kotak penyimpanan milik almarhum ayahnya untuk memastikannya dan ternyata di dalam foto tersebut ia melihat ayahnya berposo di depan penginapan tersebut dan mengenakan topi yang sama dengan sang pembunuh selain menemukan dua petunjuk tersebut Dina juga menemukan bahwa dalam foto tersebut ayahnya tidak sendirian melainkan bersama empat orang anak lainnya Dina sangat yakin bahwa salah satu dari anak-anak itu mungkin dapat menuntunnya untuk menemukan pembunuh ayahnya sehingga ia kemudian langsung menemui Hasan dan memintanya untuk menemukan anak-anak itu dengan harapan kasus ini dapat segera terselesaikan namun alih-alih segera melakukan investigasi Hasan malah mengira bahwa anak-anak itu hanyalah empat orang anak desa biasa mendengar hal itu Dina pun semakin marah dimana ia sangat yakin bahwa mereka memiliki hubungan dengan para pelaku karena teduhannya tidak ditanggapi dengan serius oleh si Hasan dan Dina langsung memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya dan memanfaatkannya untuk menyelesaikan kasus ini seorang diri dalam waktu yang sangat singkat Dina kemudian tiba di Bersi yaitu sebuah pulau tropis dimana pila para Ines berada setelah melakukan perjalanan dengan taksi Dina pun akhirnya tiba di pila dan ia langsung masuk ke dalam pila dan kemudian bertemu dengan Topan di sana Topan rupanya memilih untuk pindah ke sini dan bekerja sebagai resepsionis saat melihat Dina datang ia pun langsung panik namun ia berhasil menenangkan diri dan mengambil sedagamnya lalu menyapa Dina dengan ramah seperti resepsionis penginapan pada umumnya setibanya di lobby tanpa basa-basi lagi Dina langsung bertanya kepada Topan apakah ia mengenal ayah dan keempat anak yang ada di potok yang ditunjukkan oleh si Dina setibanya di lobby tanpa basa-basi Dina langsung bertanya kepada Topan apakah ia mengenal ayah dan keempat anak yang ada di potok yang ditunjukkan Dina namun Topan mengaku tidak mengenal mereka kemudian ia menyewa kamar untuk satu malam karena ia ingin melanjutkan pencariannya dan akan bertanya kepada orang lain yang tinggal di sekitar penginapan keesokan harinya awalnya Topan menolak dan berusaha menyingkirkan Dina dengan segala cara namun Dina tetap berisik keras dan ia sudah memberikan uangnya akhirnya ia mengantarkan Dina ke kamarnya ketika Topan sedang menyiapkan kamar ia melihat dua orang pria mencurigakan datang ke pila Topan mengira dua orang tersebut adalah rekan polisi Dina namun Dina mengatakan bahwa ia datang sendirian Topan kemudian pamit untuk kembali ke lobi untuk menemui kedua pria tersebut dan menanyakan maksud kedatangan mereka masih dengan sikap ramah dan senyum khasnya Topan menyapa mereka dan terungkaplah bahwa keduanya adalah orang bayaran yang sudah menguntit Dina sejak awal perjalanan dan berniat untuk mencelakainya tidak ingin Dina celaka Topan kemudian dengan sengaja mempermainkan mereka dimana ia juga menyalakan radio dengan polumen tinggi agar Dina tidak mendengar keributan di bawah dalam perkelahian tersebut Topan sempat teresak dan hampir terbunuh namun berkat Dina yang tiba-tiba muncul dan bisa membuat mereka lengah akhirnya Topan bisa memenangkan perkelahian tersebut tak lama setelah perkelahian itu selesai Dina tak sengaja menemukan foto Petrus di meja resepsionis dan ia pun menemukan fakta bahwa Topan sudah bekerja selama 3 tahun di pila ini saat itu juga Dina langsung mendesak Topan untuk menjelaskan semuanya setelah menyingkirkan dua pengunuh bayaran itu Topan kemudian memberitahu Dina bahwa ia dan ketiga saudaranya diadopsi oleh Petrus Petrus membesarkan mereka sejak kecil mendengar hal ini Dina tahu alasan mengapa ayahnya tidak pernah punya waktu untuknya selama ini karena ia sudah mencurigai mereka sebagai tersangka dalam pembunuhan ini ia kemudian memaksa Topan untuk memberitahukan dimana ketiga saudaranya yang lain dan Topan akhirnya mengantarkan Dina untuk menemui mereka mereka pertama-tama akan menemui Jenggo yang kini telah memulai pekerjaan barunya sebagai Dukun setibanya digubuk Jenggo yang letaknya cukup jauh dari pila Dina pun akhirnya disambut oleh Jenggo meskipun Jenggo merasa cemas dengan kedatangan Dina ia tetap berusaha tenang dan menyuguhkan ramuan yang dapat menghilangkan aura negatif namun karena sibuk mengobrol dengan Topan ia salah mengambil ramuan seharusnya ramuan tersebut adalah makota dewa namun ia malah mengambil kulit kodok rawa akibatnya ramuan tersebut membuat Dina berhasil nasi dan semakin agresif bahkan ketika pelor datang untuk memaarkan senjata emasnya Dina tiba-tiba menyerang mereka semua dan membuat pondok hancur berantakan untungnya Topan segera bertindak dengan menembakkan obat bius tepat di pantat Dina sehingga keributan pun berakhir sementara itu di tempat lain seorang pria bernama Antonio yang juga merupakan seorang pemudu bayaran dan seorang wanita bernama Alo serta beberapa mantan anggota militer sedang membantai rekan mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di tengah-tengah keseruan membantai orang-orang lain Antonio tiba-tiba mendapatkan telepon misterius orang yang menelponnya menyuruh Antonio pergi ke suatu tempat karena ada pekerjaan yang lebih penting yang harus dilakukannya ternyata Antonio dan anak buahnya ditugaskan untuk pergi ke pila paranais untuk mencari anggota The Big Four dan juga si Dina setibanya di pila paranais Antonio mendapati dua anak buahnya yang ia utuh sebelumnya telah tewas dan tidak ada seorang pun di pila tersebut Antonio dan gengnya kemudian segera mencari mereka di lokasi lain kembali ke gubuk Jenggo Topan terpaksa mengikat Dina di luar gubuk agar tidak bertingkah seperti orang gila lagi dimana ia kemudian kembali ke dalam untuk membicarakan kedatangan Dina dengan Jenggo dan Pelor ketika mereka mencoba mencari cara untuk melindungi Dina dari pembunuh bayaran lainnya Dina tiba-tiba menghilang dari tempatnya diikat dan di luar gubuk mereka melihat anak buah Antonio datang mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Jenggo karena situasi sudah sangat berbahaya Topan berencana untuk pergi mencari Dina sementara Jenggo dan Pelor ditugaskan untuk menghadapi anak buah Antonio Pelor yang belum pernah menggunakan senjata apapun sebelumnya karena selama ini ia hanya berperan sebagai umpan didorong oleh Jenggo untuk menggunakan pistol yang dibawanya namun ternyata pistol tersebut bukanlah pistol yang sebenarnya dimana itu hanya korek api sehingga Jenggo harus bertempur seorang diri dengan hanya mengendalkan panahnya Ketika Jenggo masih berusaha menyerang Antonio dan anak buahnya Topan datang di saat yang tepat untuk menolong Dina untungnya sebagai seorang polisi Dina ini juga jago berkelahi sehingga bersama-sama mereka dapat mengalahkan para amantan anggota militer itu dengan cepat Dina akhirnya menyadari bahwa Topan bukanlah repsesionis biasa dan Dina segera memaksa Topan untuk jujur namun situasi ini bukanlah waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya kepada Dina Topan meminta Dina untuk percaya padanya dimana ia akan menjelaskannya semuanya nanti Setelah itu Topan kembali ke gubuk untuk membantu Jenggo Ternyata Jenggo benar-benar membutuhkan pertolongan karena Jenggo tidak memiliki senjata lain selain anak panah untuk menyerang anak buah Antonio Sebagai seorang kakak Jenggo pun merasa harus bertanggung jawab atas keselamatan adiknya sehingga ia menyuruh Pelor untuk lari sebelum terluka dimana ia kemudian bertekad untuk menghadapi Antonio seorang diri satu lawan satu Ketika Jenggo sudah kehabisan tenaga dan tidak berdaya untuk melawan Antonio tidak lama kemudian Topan pun akhirnya datang dengan membuat seorang tawanan untuk mengancamnya Sayangnya Antonio sama sekali tidak takut dimana ia bahkan membunuh anak buahnya sendiri dan berhasil meneratkan serangan lain ke arah Topan Ketika melihat Topan terluka parah Antonio tersenyum puas Ia kemudian mengatakan kepada Topan bahwa sebenarnya dialah yang telah membunuh Petrus karena ia memiliki dendam kesumat yang mendalam terhadap Petrus Ternyata Antonio adalah anak asu Petrus yang pertama namun Petrus membuangnya karena ia sangat sulit dikendalikan Karena kekecewaannya yang sangat besar Antonio kemudian bertekad untuk membunuh semua anggota The Big Four dan juga si Dina Ia kemudian mulai mencolok mata Topan menggunakan pelati namun entah dari mana datangnya tiba-tiba ia mendengar suara musik Ternyata suara musik tersebut berasal dari gerbong pantura milik Pelor dimana ia datang bersama Dina untuk mengalihkan perhatian Antonio dengan menggunakan basoka yang dibuat olehnya dengan tujuan agar Topan dan Jenggo memiliki waktu yang cukup untuk melarikan diri dari Antonio Menyadari Topan dan Jenggo berusaha melarikan diri Antonio segera mengambil motornya untuk mengejar mereka sambil membawa bedil Ia menembakkan pistolnya beberapa kali ke arah Topan dan Jenggo namun Topan berhasil menyerang balik dan membuatnya terjatuh dari motornya Setelah berhasil lolos dari kejaran Antonio dan anak buahnya mereka segera mencari tempat yang aman untuk bersembunyi Dina kemudian membantu Jenggo untuk mengobati luka di tubuh Topan namun saat melihat luka tembak tersebut Dina langsung yakin bahwa Topan adalah orang atau pembunuh yang selama ini ia cari Dina merasa bahwa Topan telah membohonginya dan ia sangat marah akan hal itu Dia mulai menyerangnya dengan melemparkan kusi ke arah Topan dan kemudian pergi Pelor berusaha menangkap Dina dan menenangkannya karena ia khawatir anak buah Antonio akan menemukannya dan mencelakainya Pelor berusaha menjelaskan kepada Dina bahwa Topan tidak membunuh Petrus Untuk membuktikan hal tersebut Pelor berniat mengajak Dina untuk menemui Alpa agar Alpa dapat menjelaskan kepada Dina tentang apa yang terjadi saat itu Di tempat lain Topan dan Jenggo pergi menemui seorang informan bernama Bunglon dengan menumpang mobil warga yang kebetulan melintas saat itu Ketika pagi hari tiba Dina dan Pelor kemudian tiba di tempat kerja Alpa dimana ternyata si Alpa ini saat itu sedang bekerja sebagai pengamen keliling Di sisi lain Topan dan Jenggo tiba di bar milik Bunglon dan ketika bertemu dengannya mereka pun langsung menanyakan perihal Antonio yang mengaku telah membunuh Petrus Namun Topan masih merasa ada yang tidak beres Terutama ketika ia ingat bahwa sebelum meninggal Petrus sempat menyebut seseorang bernama Suranto Ia pun menanyakan siapa Suranto dan apa hubungannya dengan Antonio Sebagai informan dan teman dekat Petrus Bunglon langsung menunjukkan dokumen palsu yang dibuatnya untuk menceritahu siapa Suranto dan terungkaplah bahwa anak Asu Petrus yang pertama adalah Suranto alias Antonio Topan dan Jenggo kemudian meminjam dokumen-dokumen tersebut untuk menceritahu lebih banyak tentangnya Sebelum mereka meninggalkan bar tersebut Bunglon memberitahu mereka bahwa Antonio saat ini menyebabkan membunuh bayaran kejam untuk mencari dan membunuh anggota The Big Board Di tempat yang berbeda Alpah akhirnya menjelaskan semuanya kepada Dina tentang apa dan siapa The Big Board dan siapa Petrus sebenarnya Setelah mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh bayaran Tentu saja Dina sangat terpukul Namun Alpah justru memarahinya Ia tidak terima ayah angkatnya disebut sebagai pembunuh Perdebatan antara kedua wanita ini kemudian semakin memanas dan membuat Alpah hampir saja menembak Dina karena saking marahnya Tiba-tiba sekelompok orang menembaki mereka Untungnya Dina, Alpah, dan Pelor dapat berlindung dan selamat dari tembakan tersebut Pelor kemudian ditugaskan untuk menyelamatkan anak-anak Sementara Alpah dan Dina bertarung melawan para pembunuh bayaran Dalam perseteruan sengit tersebut Alpah dan Dina berhasil bekerjasama dengan baik Hingga para pembunuh bayaran itu berhasil dibunuh satu persatu Namun sayangnya Tak lama kemudian Alo datang dengan bazoka Dan mengarahkannya ke arah Dina dan juga Alpah Alo berhasil melumpuhkan mereka Untungnya Topan dan Jinko juga datang menyelamatkan mereka Di saat yang tepat Mereka kemudian mencoba melarikan diri Menggunakan perahu yang telah mereka persiapkan sebelumnya Saat Dina tersadar dari pingsannya Ia mendapati bahwa Pelor telah tertangkap dan disandra oleh Antonio Merasa kesal dengan tertangkapnya Pelor Pertengkaran antara anggota The Big War pun akhirnya terjadi Mereka saling menyalahkan satu sama lain Dina berusaha menghentikan pertengkaran mereka Dengan mengingatkan bahwa yang terpenting disini Bukanlah saling menyalahkan Dimana mereka harus mencari cara Untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat Agar Pelor dapat diselamatkan Dina kemudian menyemangati mereka semua Untuk bekerjasama mengalahkan Antonio Malam itu Mereka segera mempersiapkan senjatanya Untuk pertempuran besok Dan mereka membeli senjata masing-masing Apa juga membuat bahan peledak tambahan Yang diberi nama kentut Lucifer 3000 Malam harinya Dina dan Topan berbincang-bincang Hanya mereka berdua Dina menceritakan banyak hal Dan ia juga meminta maaf kepada Topan Karena telah menuduhnya sebagai pembunuh ayahnya Seberapa sakitnya? Saya nembak kamu Maaf Akhirnya hari penyerangan pun telah tiba The Big Board ditambah Dina menuju pila Paranais Yang dijadikan markas dan tempat penyakapan Antonio Ketika Antonio dan anak buahnya melihat sebuah mobil yang mendatangi markasnya Ia langsung melepaskan tembakan ke arah mobil tersebut Karena mengira adalah anggota The Big Board di dalam mobil tersebut Namun tidak ada perlawanan yang datang dari alam mobil tersebut Sehingga ia dan anak buahnya membuka pintu mobil Ternyata isi mobil tersebut adalah bahan peledak kentut Lucifer Dalam sekejap banyak pasukan Antonio yang tewas akibat ledakan tersebut Sesaat setelah ledakan Dina, Alpa, dan Toppan segera memasukkan ke dalam pila Sementara Jenggo menjalankan tugasnya sebagai sniper Berjaga-jaga dari kejauhan Setelah penjaga di luar pila berhasil dilumpuhkan Alpa ditugaskan untuk mengamankan lantai 1 Sedangkan Toppan dan Dina akan mencari Antonio di lantai 2 Saat mencari Antonio Dina lengah dan akhirnya diserang oleh Pinson Toppan berusaha menolong Dina Namun Antonio sudah berada di depannya Perkelahian pun sengit dan panjang pun tak terhindarkan Dina kebualahan menghadapi Pinson Karena dia terlalu tangguh untuknya Ia hampir seja dibunuh oleh Pinson Namun karena ia bukan wanita yang mudah menyerah Ia tetap berusaha melawannya meski kakinya hampir sejak patah Pada akhirnya Dina berhasil merebut pistol Pinson Dan menembaknya di kepala Setelah berhasil membunuh Pinson Dina kemudian membantu Toppan yang kewalahan melawan Antonio Dina sempat mengarahkan tembakannya ke arah Antonio Namun tidak dapat membunuhnya karena ia mengenakan rompi anti peluru Di lantai 1 Alpatria sedang berjuang melawan Alo Dan di saat yang sama Jenggo juga datang untuk menolongnya Namun bukannya menolong Alpat Ia malah menerima serangan bertubi-tubi dari Alo Untungnya saat Alo hendak menembak mereka dengan bazooka Jenggo langsung melemparkan senjata yang dibawanya Dan membuat bazooka tersebut meledak dan menewaskan tuannya Pertarungan pun belum berakhir karena Antonio berhasil menyelamatkan diri dan mencoba mengancam si Toppan Antonio kemudian mengatakan akan membunuh Pelor Namun Toppan ternyata memiliki senjata rahasia untuk mengelabui Antonio Ia dengan sengaja membuat Antonio lengah dan menjingkirkannya dengan memanggilnya dengan nama aslinya yaitu Suranto Akhirnya Antonio yang merasa risih dipanggil dengan nama aslinya Menyuruh Toppan untuk berhenti menyebut nama tersebut Saking kesalnya Ia tidak menyedari bahwa Pelor akan menyerangnya Antonio Akhirnya tewas oleh belati yang dilemparkan Toppan kepadanya Antonio Sandoval Suranto Setelah semua kekacauan selesai Dina kemudian mengajak Toppan berbicara Dimana ternyata Dina sudah menelpon polisi pusat sebelumnya Ia meminta semua anggota The Big Board untuk menyerahkan diri Namun Dina berjanji akan membebaskan mereka secepatnya Namun bukan menyerah Toppan malah menarik Dina ke arahnya dan menciumnya Dina menikmati ciuman itu Dimana ia bahkan tidak menyedari bahwa tangannya di Borgo Kemudian para anggota The Big Board Mengucapkan terima kasih dan berpamitan kepadanya Karena mereka akan kembali bersembunyi Tetapi mereka berjanji akan segera kembali untuk menemui Dina Yang sudah mereka anggap sebagai keluarganya sendiri Di akhir cerita Akhirnya dalang dari semua kekecauan ini pun terungkap Yaitu si Hasan Namun ternyata Hasan hanyalah seorang antek yang mendapatkan perintah dari seorang pembunuh bayaran Yang ia panggil dengan sebutan The Lady Tamat Jika dilihat dari endingnya Sepertinya film ini akan memiliki segala keduanya Atau film selanjutnya gitu ya Tapi entah tau kapan Pokoknya nanti kalau ada secepatnya kita bahas Karena ini film sangat-sangat seru beradrenalin Dan sangat kocak sekali Jika kalian menonton full mobilnya Oke terima kasih saya Niko Pamit undur diri Terima kasih banyak telah menonton Sampai jumpa di lain waktu Dan semoga kalian sehat-sehat dan agung milik Nah ya Terima kasih Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye